hai 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 Assalamualaikum kembali ya kembali lagi ya mam di channel aku apa kabar teman-teman semoga selalu sehat ya mam ya ini aku di rumah mamaku yang namanya itu udah siang aku rumah mamaku tadi mampas suamiku berangkat kerja sekalian bareng gitu jam 7 gitu ya ini udah siang jam 10 gitu Hanan udah mau tidur ya tadi paginya tuh jam 9 Hanan ini mam posyandu ya kira kita ikut ikut gitu ya mamanya sekalian mengambil vitamin A nya sama sekalian vaksin aja lah gitu tapi enggak kan harusnya Hanan tuh campak DPT sama IPV ya mam ya tapi itu kan suntik semua tiganya itu tiga-tiganya jadi kayaknya enggak mungkin jadi cuma campak sama IPV aja nanti DPT nya kayaknya sih di rumah sakit aja deh suamiku ngajakinnya di rumah sakit aja soalnya katanya biar ketemu sama dokternya gitu kan udah lama juga enggak konsul katanya gitu ya udah deh bulan depan di rumah sakit aja Insyaallah gitu ya mam ya nah ini sorenya Hanan minta main air soalnya ini mam udah apa panas banget ya hari ini tuh terik banget gitu ya bener-bener kayak nusuk ke kulit gitu dia main air gitu ya sekalian mandi sama mamaku tadi dimandiin ya ini kucing di rumah mamaku ya ada dua ya Anan tuh suka mam sama kucing sebenarnya cuma dia ini apa namanya nggak mau terlalu deket gitu jadi masih jarak gitu seneng tapi nggak mau deket-deket gitu mungkin dia masih belum terbiasa sama bulunya gitu kali ya nah ini mamaku tuh ide bikin ayunan ini aku inget pas masa kecil aku sih mak kalau aku kecil pas aku kecil tuh ada ayunan kayak begini emang mam buat mainan aku sama adek-adek aku ya cuma talinya tuh pakai tali tambang gitu kainnya ya pakai kain kayak begini sih sama kain jari kayak gini emang ya pada ini nggak sih mam masa kecilnya pada ngerasain ayunan kayak gini nggak sih soalnya aku masih ngalamin emang ya apalagi kalau di kampung ya di rumah nenekku gitu ya ini tuh sampai rebutan gitu ya sama sepupu-sepupuku gitu main ayunan kayak beginian aduh kalau inget dulu tuh seru gitu ya nah ini Anan tuh nyanyi-nyanyi gitu mam aku tuh nggak tahu ya dia nyanyi-nyanyi kayak gini tuh maksudnya ngikutin siapa terus dia bikin nada-nada kayak gitu tuh dari mana aku nggak tahu mam gampang banget dia tuh lagi banyak ini mam lagi banyak pola gitu tingkahnya tuh ada aja gitu lagi ya beberapa bulan ini sih gitu lagi ada ajalah gitu tingkahnya gitu aku juga bingung ya dia ngeliat dari mana gitu ide dari mana kayak begitu aku juga bingung sih nah ini tuh sebenernya aku tuh pengen tuh nginep gitu ya sesekali gitu cuma AC kamar yang mam aku yang di atas ini apa namanya lagi rusak nggak dingin gitu jadi yang apa sih yang bisa nyala cuma yang di bawah aja kamar di bawah ya jadi bingung gitu mau tidur di mana jadi ya udah lah ntar aja nggak apa-apa soalnya Anan happy banget ini mungkin karena banyak temen kali ya terus juga apa namanya disini tuh banyak anak kecil gitu mam jadi dia ya seneng lah gitu terus juga ditambah ada tante-tantenya gitu ada neneknya yang ngajakin bercanda gitu ya nggak cuma sendirian dirumah sama mamanya doang gitu mungkin bosen kali dia ya nah tuh dia excited banget kan apa namanya abis vaksin tuh Anan tuh bener deh mam dari awal dulu ya dari pas dia masih bayi gitu ya yang sumeng deh gitu misalnya yang biasa kan sumeng tuh DPT ya Anan tuh enggak mam ya maksudnya ceria aja kayak begini gitu aku juga bingung gitu ya anak-anak lain makan katanya pada nangis rewel semaleman gitu Alhamdulillahnya tuh Anan tuh enggak mam dari dulu juga nah makanya aku nggak pernah gitu pakai DPT yang kan ada yang DPT yang nggak sumeng gitu ya Anan tuh enggak mam pakai yang biasa aja pentabio ya namanya namanya pentabio yang sumeng gitu yang biasa aja gitu ya ya soalnya juga Anannya juga nggak ini mam apa nggak sumeng gitu jadi aku mikir ah ngapain pakai yang obat yang bikin nggak sumeng gitu ya terus juga dia insyaallah gitu ya nggak akan sumeng tapi emang bener mam Anan nggak ada efek gimana-gimana nggak rewel nggak gimana ya nangis pas disuntiknya aja udah disuntiknya tuh udah keluar dari ruangan dokternya gitu ya ya udah biasa aja lagi gitu ini tuh abis makan ya dia tuh ngepel padahal apa namanya tuh lagi dipel ya terus dia minta pelannya ya biasanya kayak di rumah juga kan dia kayak gitu ya mam yang ngeliat aku ngapain diminta gitu alatnya ya entah sapu atau pelannya kayak gitu nah itu tadi di bercanda nama adek aku disini Nina nih nih diunjuk-unjukin ngepelnya itu tuh tadi isa ya mam ya nah terus aku tuh langsung pulang suamiku juga udah jemput gitu ya terus ini aku udah di rumah lagi aku ini mam apa namanya nyobain yang kemarin dibeli ya mam ya the pink stuff itu nah itu liat ya mam ya tepon aku ya ampun corok banget ya mam ya geseng banget kayak gitu keraknya ih ini aku telat banget sih ngebersihinnya udah sekitar berapa ya 6 bulanan gitu biasanya sih aku ngebersihin tuh ini mam ya mungkin sebulan sekali lah gitu ya kalo lagi rajin banget ya harusnya sih setiap abis masa katanya mam ya cuma kan ya gak mungkin lah kalo aku ya jadi aku paling sebulan sekali nah itu tuh aku tuh pake itu mam apa nah itu kayak gitu tuh mam lumayan banget ya mam ya aku pake apa namanya dulu tuh pake apa tuh namanya aku aku jadi lupa sih mama lemon yang stain remover itu warna putih itu untuk stainless gitu ya mam ya itu juga bersih sih cuma ini mam lama banget ya ampun ada kali 2 jaman gitu aku istirahat dulu dipotong dulu gitu ya berjam-jam kalo itu tuh bener-bener lama mam nah kalo ini tuh bener-bener apa sih sebentar ini tuh aku tuh yang teflon yang pertama tadi tuh ya yang udah buluk banget itu yang udah tebel banget itu itu tuh sekitar 15 menit doang mam inget ya mam ya itu tuh aku kerahkan tuh bener-bener tebel banget yang hitam-hitamnya tadi tuh ada yang sampe bener-bener udah tebel banget gitu mam itu 15 menit menurutku ih cepet lah mam gitu ya kalo pake yang yang dulu gitu yang mama lemon itu aku bisa hampir 2 jam gitu mam nah ini yang teflon kecilnya yang rada bersih yang gak terlalu berkerak gitu cuman noda hitam gini aja ya ini mah cepet ya aku paling cuma 5 menit ini mam kalo yang teflon yang gedenya tadi tuh bener-bener rentable banget gitu ya itu cuma 15 menit mam nah kecelongan mam harusnya sih kalo yang teflon gede tuh sekali lagi juga udah ini mam ya udah apa namanya bersih gitu ya cuma ntar lagi deh gak apa-apa segitu itu juga udah lumayan gitu ya mam ya dalam waktu yang cepet gitu perbandingannya jauh banget mam yang dulu tuh aku pake mama lemon tuh 2 jam gitu ya kalo ini cuma 15 menit gitu ya lumayan banget ya mam ya memang sih harganya agak mahal gitu cuman ya menurutku ya ada kualitas ada harga gitu ya mam ya jadi yaudahlah gak apa-apa dipakein juga dikit kok mam ya tadi cuma segitu-segitu aja gitu ya ya aku gak mau inilah ngirit gitu ya mam ya nah ini tuh panas banget mam ya Allah ini tuh baru bangun tidur ya asar gitu jam 3an gitu mau asar gitu nah ini tuh aku tuh mau ganti spray ya sebenernya tuh aku mager banget sih mam karena itu gerah banget mam panas ya cuma ya memang udah waktunya ganti ya mam ya tadinya tuh aku udah kata aku ah besok aja lah kali ya gitu udah males banget gitu ya cuma kalo di ntar-ntar takut aku jadi males beneran gitu soalnya ganti spraynya tuh ini banget mam capek banget sih soalnya nih kan geser-geser kasur kayak gini ya mam ya kasur aku tuh berat banget mam keliatannya kayak enteng ya mam kalo di video tuh kayak cepet gitu soalnya kan di speed gitu ya mam dicepetin gitu nah terus ini aku juga kasurnya tuh eh kasur apa namanya ini divannya ya eh ini mam emang 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 pas aku beli tuh sengaja yang ada buat pijakan untuk anaknya gitu yang tadi dinjak kanan nih mam yang yang di dekat aku nih yang di depan ini nih itu tuh nah tuh mam yang dekat lu tuh taku nih tuh itu tuh untuk pijakan anak gitu mam kata salesnya juga gitu kalo ini memang khusus untuk yang udah punya anak jadi anaknya tuh kalo mau naik kasur bisa ada pijakannya gitu nah itu lebihan gitu nah tuh kayak hanan gitu tuh mam naiknya kayak gitu memang sengaja aku beli yaudah deh ntar kalo udah punya anak gitu aku mikirnya waktu itu gitu ya jadi bisa di apa naik kasur sendiri gitu soalnya kan kasurnya tinggi banget ya mam kasurnya aja tuh 35 cm mam kasurnya 30 35 cm terus ditambah sama divannya ini pokoknya sekitar jadi total tuh ini 70 cm mam dari kasur sampai ke lantai ya 70 cm gitu mam kan lumayan tinggi ya nah dulu tuh pas aku hamil ya aku gak pake divan mam aku copot kasurnya aku gelar di bawah gitu soalnya aku itu pas udah umur 7 bulan gitu soalnya aku pas udah 7 bulan tuh udah ini banget mam udah ngap banget gitu ya jadi aku udah gak kuat ini mam apa eh kayak gitu udah gak kuat capeknya gitu jadi aku gelar di bawah aja nah ini baru aku pasang lagi tuh pas Hanan umur ibar baru ini sih mam Hanan udah bisa jalan aja lah gitu aku pasang lagi gitu ya dulu aku masih resehan di bawah gitu gak dipakein divan gitu mam ini aku ganti bed cover ya mau di laundry juga nah itu Hanan selalu mau bantuin ya mam ya ini tuh aku mau lanjut masak nasi ya mam ya sekarang udah sore untuk makan malem aja sih aku masak apa di kita aja cuma bikin 1 cup doang untuk makan malem kita doang ya mam ya terus kalo lauknya ada soto betawi gitu ya mam ya suamiku beli soto betawi gitu jadi hari ini aku emang gak masak sih man nah ini Hanan lagi main-mainan kayak gitu dia tuh gitu tuh mam kalo aku ngapa-ngapain dia tuh mainan sendiri aja begitu nah ini tuh udah mandi ya udah sore shhh sekitar jam 5 gitu nah ini tuh sorenya tuh langsung mendung gitu mam bener-bener drastis dari yang panas banget terik gitu itu tuh langsung mendung kayak begini ya ya ampun aku kaget juga sih ya aku kira bakal hujan ya mam ya ternyata enggak makanya rada agak aneh sih ya cuacanya lagi gitu lah mam harus kuat-kuat ini ya mam ya fisiknya gitu ya musim pancarubah kayak begini yang tiba-tiba musimnya tuh berubah gitu ya oke deh mam sekian dulu video kali ini ya terimakasih yang sudah nonton semoga bermanfaat ya mam ya wassalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol